Oke guys, selamat datang kembali di Macengena. Kita akan berbicara tentang Bahasa Inggris GAL Part 5. Baca berulang-ulang sampai hafal. Kita mulai dari turn. I turn about her and smile. Saya menoleh padanya dan tersenyum. She turns after her mother. Dia sewatak atau setabiat dengan ibunya. Turn around and look at me. Turn around and look at me. Menolehlah ke belakang dan lihatlah saya. Dilihat yang dicetak tebal ya. Turn around. Please turn over. Turn over, harap lihat di halaman sebelah. I want to turn my house into a school. Saya ingin merubah rumah saya menjadi sebuah sekolah. Turn about, menoleh. Turn after, sewatak atau setabiat. Turn around, menoleh ke belakang. Turn over, harap. Turn into, merubah titik-titik menjadi. Oke, itu adalah tentang turn. Sekarang tentang use. Ini contoh kalimatnya. I used to work in a factory. Saya biasa atau dahulu bekerja di pabrik ya. Jadi, used to, biasa. Peraturan itu sudah tak berlaku. Jadi, gone out of use itu tak berlaku. It's no use. You're buying a thing. You're dislike. Tak ada gunanya. It's no use crying. It's no use cry. Tak ada gunanya. Menangis. No use. Tak ada gunanya. This car is out of use. This car is out of use. Mobil ini tak terpakai lagi. I have no use for him. He's so greedy. Saya tidak tertarik padanya. Ia sangat rakus. Have no use itu tidak tertarik. You must make good of use of any opportunities. Anda harus memanfaatkan setiap kesempatan. Make good of yourself. Itu sama dengan memanfaatkan. Memanfaatkan. Next. Oke. Sekarang view. I respect your viewpoint. Saya menghormati pendapat Anda. Viewpoint itu pendapat. In view of the fact, it seems useless to do this. In view of the facts. Sebetulnya. The lights machine are on a view. Mesin-mesin mutakhir dipamerkan. On a view dipamerkan. The house agent give me an order to view. Maklah rumah itu memberikan saya izin untuk melihat rumah yang ditawarkan. An order to view. Untuk melihat rumah yang ditawarkan. Next. Oke. Thank you. Like, share, and subscribe, please.